Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bantarhuni Official. Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin membuat banyak dari kalian terkejut atau bahkan tidak percaya. Apakah kalian tahu bahwa selama ini kalian semua ditipu? Ya, benar, menang judi itu cuma settingan. Kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana dunia perjudian bisa menipu banyak orang dengan cara yang sangat halus dan cerdik. Jadi, tetaplah bersama kami karena apa yang akan kalian dengar mungkin akan mengubah cara pandan kalian terhadap dunia judi. Jadi, teman-teman, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita lihat dulu bagaimana judi biasanya digambarkan. Banyak orang yang berpikir bahwa judi adalah cara cepat untuk mendapatkan uang. Siapa yang tidak tergoda dengan iming-iming hadiah besar hanya dengan bertaruh sedikit uang? Iklan-iklan judi, baik itu di televisi, internet, atau bahkan dari mulut ke mulut, selalu menampilkan orang-orang yang menang besar dan hidup bahagia setelahnya. Tapi, apakah kalian pernah berpikir bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi? Sebelum kita lanjut, coba kalian bayangkan ini, seorang pria, sebut saja namanya Jackie, memutuskan untuk bermain judi online. Awalnya, dia hanya ingin coba-coba, berpikir tidak ada salahnya mencoba keberuntungan. Dia memasang taruhan kecil, dia menang. Tidak tanggung-tanggung, dia menang besar. Uang yang dia menangkan, bahkan jauh lebih besar dari apa yang dia pertaruhkan. Jackie senang, dia merasa beruntung dan berpikir bahwa ini adalah cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Tapi, tunggu dulu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Di sinilah letak penipuan yang sebenarnya banyak platform judi, terutama judi online, menggunakan algoritma yang sangat canggih untuk membuat para pemain merasa mereka bisa menang dengan mudah. Pada beberapa taruhan pertama, algoritma ini sengaja dirancam untuk memberikan kemenangan atau setidaknya membuat pemain merasa bahwa kemenangan itu sangat mungkin terjadi. Ini adalah bagian dari strategi untuk membuat pemain kecanduan. Kalian mungkin pernah mendengar istilah The House Always Wings atau Bandar Selalu Menang. Nah, ini bukan sekadar pepatah kosong. Sistem dalam perjudian, baik itu di kasino, taruhan olahraga, atau judi online, semuanya dirancam sedemikian rupa, sehingga dalam jangka panjang, pemain akan kalah lebih banyak daripada menang. Kemenangan yang kalian lihat, atau bahkan yang mungkin pernah kalian alami, hanyalah umpan untuk menarik kalian lebih dalam ke dalam permainan. Ini bukan hanya teori, banyak penelitian menunjukkan bahwa judi sebenarnya bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang bagaimana pemain dimanipulasi untuk terus bermain meskipun secara statistik mereka akan kalah. Salah satu trik yang paling umum adalah kemenangan semu. Misalnya, kalian mungkin melihat beberapa angka di layar yang menunjukkan bahwa kalian hampir menang. Ini sengaja dilakukan untuk memberi ilusi bahwa kalian bisa menang besar jika kalian terus bermain. Padahal, kenyataannya, semakin sering kalian bermain, semakin besar kemungkinan kalian akan kalah. Mari kita ambil contoh dari dunia nyata. Ada banyak kasus di mana orang-orang terjebak dalam perjudian hingga kehilangan semua yang mereka miliki, uang, harta benda, bahkan keluarga. Tapi, yang jarang diketahui adalah bagaimana platform judi ini sengaja menargetkan individu-individu tertentu, terutama mereka yang sudah terlihat kecanduan. Mereka menggunakan data pemain untuk memprediksi pola perilaku dan kemudian memanipulasi hasil untuk membuat pemain terus bermain, terus kalah, dan terus memasang taruhan. Satu hal yang harus kalian ingat, sistem judi dirancam untuk memastikan bahwa bandar atau platform selalu mendapatkan keuntungan. Bahkan jika ada pemain yang menang besar, kemenangan itu seringkali tidak lebih dari sebuah pemelihan perhatian agar para pemain lainnya tidak sadar bahwa mereka sedang dijebak. Kemenangan besar yang terlihat di media atau iklan hanyalah cara untuk membuat lebih banyak orang tertarik dan mencoba keberuntungan mereka. Padahal, di balik layar, semua sudah diatur. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, penting bagi kita untuk memahami bahwa judi bukanlah cara yang aman atau cepat untuk mendapatkan uang. Setiap kali kalian berpikir untuk berjudi, ingatlah bahwa sistem sudah diatur untuk melawan kalian. Kemenangan yang kalian lihat atau dengar hanyalah sebagian kecil dari kenyataan, dan seringkali, kemenangan itu hanya terjadi pada awal permainan untuk memancing kalian agar terus bermain. Kedua, kita harus sadar bahwa perjudian bisa menjadi kecanduan yang sangat berbahaya. Banyak orang yang awalnya hanya iseng, tetapi akhirnya terjebak dalam lingkaran setan yang sulit untuk keluar. Kalian mungkin berpikir bahwa kalian bisa berhenti kapan saja, tetapi kenyataannya semakin dalam kalian masuk, semakin sulit untuk keluar. Dan ingat, setiap kali kalian bermain, bandar atau platform judi selalu memegang kendali. Jadi, teman-teman, jika kalian merasa tergoda untuk berjudi, ingatlah bahwa itu bukanlah cara yang aman untuk mencapai impian atau mendapatkan kebahagiaan. Lebih baik, kita fokus pada cara-cara yang lebih sehat dan produktif untuk mencapai tujuan kita seperti bekerja keras, berinvestasi dengan bijak, dan menghargai apa yang sudah kita miliki. Jangan biarkan ilusi kemenangan yang diciptakan oleh perjudian menipu kalian. Saya harap video ini bisa membuka mata kalian tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia perjudian. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel ini jika kalian merasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah waspada terhadap jebakan-jebakan yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.